Hal ini menjadikan kendaraan bermesin diesel masih menjadi pilihan utama untuk transportasi berat dan perjalanan jarak jauh. Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas tentang eksistensi kendaraan bermesin diesel di tengah gencarnya tren kendaraan listrik. Meski banyak yang memprediksi bahwa era diesel akan berakhir, ternyata pada tahun 2023, kendaraan bermesin diesel masih bertahan dan memiliki peminat setia. Contohnya, ketika Toyota meluncurkan kijang Innova terbaru, Zenith, yang hanya tersedia dalam varian bensin dan hybrid, permintaan untuk Innova generasi sebelumnya, Rebon, yang berbahan bakar solar, masih tinggi. Keunggulan mesin diesel terletak pada efisiensi bahan bakarnya yang tinggi dan torsi yang kuat. Hal ini menjadikan kendaraan bermesin diesel masih menjadi pilihan utama untuk transportasi berat dan perjalanan jarak jauh. Selain itu, mesin diesel juga dikenal sebagai mesin yang bandel dan kuat, sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Produsen kendaraan diesel tidak tinggal diam. Mereka terus berinovasi dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan, seperti filter partikel diesel dan sistem reduksi katalitik selektif, untuk memenuhi standar emisi yang semakin ketat. Beberapa merek mobil bahkan mulai membuat sistem hybrid dengan menggabungkan motor listrik dan mesin diesel. Di beberapa segmen pasar, terutama di daerah pedesaan dan industri yang membutuhkan kendaraan dengan daya angkut besar, mobil diesel masih menjadi prima dona. Keandalan dan daya tahan mesin diesel dalam kondisi berat menjadi alasan utama. Selain kekuatannya, mobil diesel menggunakan solar yang membuat keunggulan dalam fleksibilitas dan kecepatan dalam melakukan pengisian bahan bakar dibanding mobil listrik yang memerlukan waktu yang lama jika dibanding mobil diesel. Jadi, meski mobil listrik memang tengah naik down, hal ini tidak serta-merta menghapus keberadaan kendaraan bermesin diesel. Dengan adaptasi teknologi dan keunggulan yang dimiliki, mobil diesel masih akan terus beroperasi di jalan raya, setidaknya untuk beberapa dekade mendatang. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.